ketika kamu cuek ini yang ada di pikiran dia malam ini halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ketika kamu cuek inilah yang ada di pikiran dia malam ini nah seperti apa yang terjadi yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi, nah seperti apa yang akan terjadi untuk dia malam ini setelah kamu cuek di poin yang pertama memang dia mengharapkan adanya situasi yang segera pulih ya dalam artian memang di malam hari ini ketika kamu cuek dengan dia pada malam hari ini dia pun juga sebenarnya mampu untuk mengintrospeksi beberapa hal yang salah mengintrospeksi beberapa hal yang keliru tapi saya rasa dia masih belum bisa menemukan letak kesalahannya itu di mana sehingga saya rasa dia itu juga berharap ketika dia melakukan kesalahan itu kamu itu bisa menegur dan juga mengarahkan ini loh sebenarnya yang salah ini loh sebenarnya yang keliru sehingga dengan situasi yang ada dia tidak menerka-nerka di mana letak kesalahan yang terjadi karena memang dalam situasi saat ini orang ini memang dalam situasi malam hari ini tidak bisa untuk mengintrospeksi keadaan kesalahannya itu di mana sehingga dia membutuhkan pihak kedua yaitu diri kamu untuk memberitahu letak kesalahannya itu ini loh letak kesalahannya itu sebenarnya ini dan bagaimana cara memperbaikinya itu seperti ini sebenarnya itu yang sedang diharapkan saat ini karena apa kondisi dia saat ini ketika kamu cuek dia itu betul-betul dalam kondisi yang terpressure betul-betul merasakan ada beberapa tekanan-tekanan yang begitu hebat dia merasakan tekanan yang begitu luar biasa sehingga dengan posisi yang muncul dengan posisi yang terjadi dia juga merupakan sesuatu yang saya rasa juga bisa dikatakan merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih kamu perhatikan lagi cuek itu boleh tapi juga jangan sampai ada sesuatu yang terlalu berlebihan karena ketika kamu cuek dan ada sesuatu yang terlalu berlebihan tentu nanti juga nanti malah akan menimbulkan sesuatu yang tidak begitu bagus di dalam posisi diri kamu nantinya sehingga saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk paham tidak boleh memilikan silent treatment secara berlebihan karena malam hari ini orang ini malah bingung ketika kamu cuek orang ini malah bingung mau ngapain gitu loh dia tidak tahu letak kesalahannya itu di mana sehingga dia dalam situasi yang bersusah payah berusaha keras untuk mengintrospeksi diri untuk mengevaluasi diri tetapi ya tidak ketemu solusinya tidak ketemu jawabannya karena dia dalam kondisi yang gambling dalam kondisi yang tidak tahu harus ngapain aja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang dihadapi sehingga dengan posisi yang muncul di sini seharusnya kamu juga bisa untuk lebih membuka komunikasi kamu harus bilang ini untuk speak up ini loh sebenarnya yang salah ini loh yang harus diperbaiki karena apa? ketika kau bisa untuk merendahkan hati seperti itu tentu ini nanti juga malah akan bisa untuk menciptakan situasi yang baik tidak ada uring-uringan karena jujur dengan kau memberikan silent treatment dengan kamu cuek dengan dia ini juga nanti malah akan membuka beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah baru yang akan terjadi nanti malah akan menimbulkan beberapa problematika-problematika yang lainnya yang akan terjadi sehingga dengan posisi yang muncul dengan posisi yang terjadi saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan betul jangan sampai ada beberapa kendali-kendali yang nanti akan lepas gitu loh di dalam posisi diri kamu ketika kamu mencuekin dia malam ini dan kemudian besar harapan dia disini memang menginginkan kamu yang memulai duluan yang membuka obrolan duluan artinya apa? dia dalam kondisi yang takut malam ini untuk membuka obrolan dengan kamu sehingga memang dia sangat berharap sekali kamu mampu untuk membuka obrolan sehingga dengan situasi kamu mampu untuk membuka obrolan setidaknya disini dia akan merasa dalam situasi oh berarti ini masih baik-baik saja tapi kalau kamu terus-terusan cuek seperti ini ya dia akan merasa apa yang salah apa yang keliru apakah ada sesuatu yang fatal jadi dia akan menerka-nerka dan ketika dia dalam kondisi yang menerka-nerka bukan tidak mungkin itu nanti malah akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan baru jadi ya saya rasa cuek itu apakah salah? enggak sepenuhnya salah tapi ketika itu terlalu berlebihan itu justru malah akan menimbulkan masalah bagi diri dia dan juga diri kamu nanti malah akan terjadi keretakan relasi antara kamu dan juga si dia ini dan kemudian apakah dia juga akan membalas cueknya kamu dengan cuek juga untuk posisi saat ini dia mungkin belum ada niatan ya untuk membalas rasa cuek kamu dengan kecuekan juga karena dia masih mencoba untuk mencari letak kesalahannya itu dimana nah seiring dengan dia mencari letak kesalahannya ini dimana dan tidak ketemu nah bukan tidak mungkin dia juga nanti akan menyerah menyerah bukan berarti untuk meninggalkan tapi menyerah untuk bagaimana agak sedikit membatasi komunikasi dengan kamu jadi ya intinya saat ini bukan soal cuek yang harus diperhatikan tapi soal bagaimana bisa mengkomunikasikan penyebabnya itu apa ketika masalah itu memang masih bisa diselesaikan dengan baik dengan situasi yang tidak terlalu dibesar-besarkan ya harus segera diselesaikan jangan terlalu melebar kemana-mana karena ketika masalah ini nanti terlalu melebar kemana-mana ya maka nanti juga malah akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak begitu bagus yang ada di dalam posisi diri kamu ke depannya jadi ya saya rasa disini kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih mengerti juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu sehingga dengan posisi yang terjadi kamu nanti akan mampu untuk mengevaluasi letak kesalahannya di mana dan ketika kamu berani untuk speak up tentu dia juga nanti akan memberikan hal yang baik di dalam posisi kamu dan juga di dalam posisi dia karena ketika terus-terusan cuek yang ada nanti malah akan menimbulkan beberapa perkara yang tidak baik karena saat ini pun dia juga merasakan ada beberapa situasi yang tidak nyaman gitu loh dia merasakan ada situasi yang tidak nyaman banget kenapa dia itu memang dalam situasi yang saat ini terjadi adalah dia tidak mau dicuekin dia maunya diperhatikan dia maunya diarahkan bukan didiamkan sehingga kamu juga harus paham dengan hal ini sehingga apa setelah pembahasan ini harapannya adalah kamu bisa untuk membuka obrolan dan ketika kamu bisa untuk membuka obrolan maka tentu saja nanti juga akan memberikan situasi yang bagus dan juga akan memberikan situasi yang positif untuk diri kamu ke depannya sehingga tidak perlu ada masalah-masalah yang terlalu dibesar-besarkan karena ketika ada masalah yang tahu dibesar-besarkan bukan tidak mungkin nanti malah akan merugikan bagi diri kamu secara keseluruhan sehingga saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan secara keseluruhan jadi saya rasa seperti ini situasi yang ada perasaan dia malam ini ketika kamu cuek dengan dia dan harapannya cueknya kamu ini tidak berlangsung lama kamu harus segera bisa untuk mengevaluasi dan juga harus bisa segera memperbaiki nah kurang lebih seperti ini sekian terima kasih saya CWCYanti Lepur Dini Pangastuti Joya Di Diningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh